Intro Eksi Mainaki dibuat kesal dengan penampilan salah satu anak asuhnya Manwey Chong dan KWNT pada turnamin Perancis Open 2023 Manwey Chong dan KWNT diharapkan bisa melanjutkan penampilan apiknya untuk Malaysia saat turun pada ajang Perancis Open 2023 pada pekan lalu Pasangan peringkat ke-20 dunia tersebut sempat menunjukkan prospek bagus pada ajang Artic Open 2023 dengan menembus bapak final Hasil renar-up di turnamin Super 500 itu gagal dilanjutkan ketika Mankai tampil di ajang yang lebih bergensi Ya, mereka tak bisa berbuat banyak ketika menjadi salah satu harapan di ajang Denmark Open 2023 dan Perancis Open 2023 Dalam dua turnamin BWF Super 750 tersebut, Mankai justru menjadi pesakitan di mana alih-alih menjelma sebagai kuda hitam mematikan Pada ajang Denmark Open 2023 yang bergulir pekan kemarin, mereka langsung tumbang di babak pertama Ya, adalah wakil dipang Akira Koga dan Taichi Saito yang mengumpuskan asa Mankai saat bertarung dalam laga yang memakan durasi selama 43 menit Mankai tidak bisa berbuat banyak dan kalah melalui start game atau dua game langsung dengan skor agi 18-21 dan 16-21 Hari-hari early exit Mankai ternyata masih berlanjut pada turnamen Perancis Open 2023 di kelas arena Tampil pada hari kedua, Mankai kembali ngugur di babak 32 besar, Usaita Klub, di tangan wakil Denmark Raspos Kejar dan Patrick Soker Bertarung selama tiga game dengan durasi 58 menit, Mankai tumbang dengan skor agi 21-18, 18-21 dan 15-21 Hasil yang diraih Mankai dalam dua turnamen terakhir mengundang sorotan tajam dari pelatih mereka asal Indonesia, yakni Reksi Mainaki Menjabat sebagai Direktur Kepelatihan Ganda Asosiasi Bulutangkis Malaysia, Reksi tak segan memberikan kritikan keras Mankai dinilai tidak memiliki semangat bertarung yang tinggi dalam meraih kemenangan Dengan nada kecewa, Reksi juga kesal dengan Mankai yang kehilangan fokus setelah tampil mengesankan di Artikopan 2023 Mereka tidak memiliki semangat bertarung yang cukup keras, ucap Reksi dilansir dari Bellsport dan Tristar Mereka bermain baik di satu turnamen, kemudian mereka hilang fokus di dua turnamen berikutnya, tuturnya menambahkan Lebih lanjut, Amar Reksi semakin tampak tatkala dia menilai Mankai bermain buruk dan tidak menunjukkan rasa tanggung jawab saat di lapangan Saya tidak bisa berkata banyak, tapi mereka bermain dengan buruk dan tidak menunjukkan tanggung jawab di lapangan Ucap Reksi main lagi Kegagalan Mankai ini menjadi keurgian besar bagi Malaysia setelah menurunnya Aruncia dan Sofoye di Prancis Open 2023 Ini untuk bobok perempat final ganda putra Prancis Open 2023, negeri jiran sudah tidak memiliki wakil lagi Langkaian pertandingan berikat final Prancis Open 2023 berguli pada hari Jumat, pukul 15.30.00 Terima kasih telah menonton!